Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Intro Gembar, putusan MA soal gugatan Pilpres 2019 baru dipublis Dasar hukum penetapan kemenangan Jokowi pun dibatalkan Langkah Mahkamah Agung MA yang baru mengunggah hasil putusan atas gugatan sengketa Pilpres yang dilayangkan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Ramawati Soekarno Putri dan kawan-kawannya pun dipersoalkan Salah satunya oleh wartawan senior Hersu Beno Arif yang mengurai kejanggalan itu dalam channel Youtube Hersu Beno Point Mahkamah Agung baru saja mengupload putusan sengketa hasil Pilpres 2019 Dasar hukum penetapan KPU yang memandangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dibatalkan Peraturan KPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu No. 17 tahun 2019 Apa konsekuensi hukum keputusan MA itu? Kata Hersu Beno pada hari Selasa 7 Juli Objek gugatan yang dilayangkan Ramawati dan kawan-kawan yaitu Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih Secara khusus, kata Hersu Beno, objek gugatan mengerucut pada Pasal 3 Ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres saat yang berlagak hanya dua pasangan saja Peraturan digugat lantaran dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam menetapkan pemenang Pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon Gugatan ini didaftarkan pada 14 Mei 2019 Sementara putusan KPU tentang pemenang Pilpres adalah Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin ditetapkan pada 21 Mei 2019 Sementara isi putusan baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020 atau baru saja beberapa hari yang lalu Ada pun putusan MA sebagai berikut Satu, mengabulkan permohonan pengujian hak uji materil dari para pemohon Satu, Rahmawati Soekarno Putri Dua, Asril Hamzah Tanjung Tiga, Dahlia Empat, Ristianto Lima, Muhammad Syamsul Enam, Putut Tria Diwibowo Tujuh, Eko Sanjoyo Delapan, Hasbil Mustakin Lubis Kedua, Menyatakan Ketentuan Pasal 3 Ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Lalu, inilah putusan lengkap gugatan Pilpres Rahmawati yang jeda sembilan bulan baru di-upload oleh MA Langkah Mahkamah Agung yang baru mengunggah hasil putusan atas gugatan sengketa pemilu yang dilayangkan oleh Rahmawati Soekarno Putri dipersoalkan Objek gugatan yang dilayangkan Rahmawati dan kawan-kawan yaitu PKPU No. 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Secara khusus, kata Horsebuna Objek gugatan mengerucut pada Pasal 3 Ayat 7 yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres saat yang berlagah hanya dua pasangan saja Sementara isi putusan baru diunggah ke laman MA pada 3 Juli 2020 meskipun gugatan telah didaftarkan pada 14 Mei 2019 dan KPU melalui putusannya memenangkan Pilpres yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan pada 21 Mei 2019 Ada pun putusan yang lengkap yaitu berbunyi sebagai berikut 1. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon Rahmawati Soekarno Putri Menyatakan ketentuan Pasal 3 Ayat 7 Menyatakan ketentuan Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU RI No. 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perlelangan kursi, dan penetapan calon terpilih 3. Menyatakan ketentuan Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU RI No. 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perlelangan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 4. Menyatakan permohonan para pemohon untuk selebihnya tidak diterima 5. Memerintahkan kepada Paniterah Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam berita negara 6. Menghukum termohon membayar biaya perkara sejumlah 1 juta rupiah Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2011 oleh Dr. Sobandi M. Hum Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Irfan Fahruddin dan Isudar Yono Hakim-Hakim Agung sebagai anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak Lalu bagaimanakah respon KPU terhadap gugatan Rahmawati yang dikabulkan oleh MA? KPU pun menangkapi putusan Mahkamah Agung terkait uji material Pasal 3 Ayat 7 PKPU No. 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2019 gugatan uji material yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno Rahmawati, Soekarno Putri, dan kawan-kawan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Agung dimana MA mengatakan PKPU No. 5 Tahun 2019 pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A sehingga PKPU yang menjadi dasar penetapan pas calon terpilih pil pres 2019 itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terkait hal ini Komisioner KPU Hasim Asyari memastikan bahwa penetapan pasangan calon terpilih pil pres 2019 telah sesuai dengan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Hasil pil pres 2019 dengan memenang Paslon 01 Joko Imaru sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau elektoral formula sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 45 Ujar Hashim kepada Kantor Berita Politik RMOR pada hari Selasa 7 Juli Lebih lanjut Hashim juga menjelaskan dasar hukum dari penetapan paslon pil pres yang dilakukan KPU yaitu berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dimana pemenang pil pres 2019 ditentukan berdasarkan 3 hal Pertama, mendapatkan suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum Kedua, mendapatkan suara yang sedikitnya 20% suara di setiap provinsi Ketiga, perolehan suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi harus lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia 3 ketentuan tersebut adalah kumulatif artinya 3 hal tersebut harus dipenuhi semua untuk dinyatakan sebagai pemenang pil pres Berdasarkan fakta perolahan suara dari dua paslon yang bertarung di pil pres 2019 lalu Hashim menyatakan bahwa Jokowi Dodo Ma'ruf Amin telah memenuhi kriteria dari aturan yang ada dan unggul perolahan suara dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Dari total suara sah nasional di 34 provinsi dan suara pemilu di luar negeri sebanyak 154 juta suara Hashim menyebutkan perincian perolahan suara masing-masing paslon menunjukkan Jokowi Ma'ruf mendapatkan perolahan suara lebih dari 50% secara nasional Dengan perincian paslon 01 Jokowi Ma'ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5% suara total sah Sedangkan paslon 02 sebanyak 68 juta suara atau 44,5% suara total dari sah Sementara untuk syarat kemenangan, 20% perolahan suara di setengah jumlah provinsi di Indonesia juga terpenuhi Tercatat Jokowi Ma'ruf menang di lebih dari 17 provinsi Jokowi Ma'ruf Jokowi Ma'ruf Jokowi Ma'ruf Jokowi Ma'ruf Terima kasih.